Intro Halo Sobat Medkom, di Kepo kali ini kita udah kedatangan Maudia Ayunda Halo Asik nih, gimana lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk, sibuk kerjaan aja sih kayak macem-macem gitu ya Promo gitu-gitu ya Ada promo, ada nyanyi, ada bikin konten Terus sebenarnya lebih banyak persiapan buat nanti kuliah Jadi banyak kerjaan-kerjaan yang kayak jadi Desember ini aja kan Film Habibie dan Ainun 3 itu keluar Ngomongin soal Habibie Ainun, ini gimana nih? Memperdapatkan peran diri Ibu Ainun gitu Apa ya, rasanya bahagia, senang, bangga tentunya gitu Karena aku sendiri udah dari lama ngefans sama cerita Yang Habibie dan Ainun ngikutin dari film yang pertama, film kedua Terus kayak nonton bareng temen, nangis bareng gitu Dan jadi pada saat ditawarkan untuk menjadi Ainun muda tuh ya agak gak percaya juga sih gitu Bangga banget Bangga banget Terus begitu baca skenario nya juga senang banget Karena cerita yang diangkat itu juga sangat keren deh pokoknya Ini pasti cewek-cewek di luar sana kalo nonton tuh senang banget Ini tuh jaman dulunya Ibu Ainun Jadi mungkin belum digambarkan mereka sebagai suami istri Justru ini mudanya kan jaman SMA Jadi pengen punya hubungan seperti itu mungkin lebih spesifik ya Karena kan namanya relationship tuh bener-bener dari dua sisi gitu loh Seusai itu senjaja disendu Awanku mengabung Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku Ini yang lagi kita pengen kepoin juga Maudie Ayunda tuh baru aja beberapa hari yang lu upload kan tentang beauty shaming Kenapa seorang Maudie Ayunda yang sudah cantik kayak gini Ngomongin tentang beauty shaming gitu Iya jadi beauty bullying itu adalah sesuatu yang aku terakhir-terakhir ini tuh aku perhatikan Cukup sering terjadi di sosial media Karena mungkin orang kalo di sosial media itu merasa bahwa mereka itu dibalik layar ya Mereka gak ngomong langsung Jadi mereka merasa lebih nyaman untuk berkomentar gitu Berkomentar mungkin khususnya tentang fisik seseorang Tentang kecantikan seseorang gitu A small comment can actually ruin a lot of things Maksudnya it can lead to a big negative effect Kan kemarin dinobatkan juga sebagai wanita tercantik di dunia loh nih Dunia loh nih standartnya Nah kalo kecantikan buat mau di Ayunda sendiri tuh kayak apa sih definisi kecantikan Atau kriteria kecantikan tuh kayak apa Aku merasa paling cantik saat aku percaya diri gitu Karena ada yang bener-bener percaya diri tuh ya pake makeup which is fine juga gitu loh Jadi maksudnya Lakukan apa yang kamu inginkan Misalnya ganti gaya baju atau apa Itu juga fine karena itu juga penting untuk membuat kita percaya diri gitu kan Self care Tapi di luar itu ya mungkin mengembangkan diri Mencoba sesuatu yang baru Bertemu banyak orang Karena pada saat kita bertemu banyak orang Melakukan banyak hal baru Kita tuh kayak mendapatkan value-value baru Yang kayaknya jadinya tuh fisik doang tuh gak penting gitu loh Karena ada banyak value diri yang lebih penting gitu Tapi yang bikin kita jadi terkejut lagi sama Udi Ayunda Kalo kayak multitalenta tuh kan udah banyak gitu kan Tapi berprestasi gitu Apa rahasianya Curiosity atau rasa yang ingin tau yang cukup tinggi gitu ya Jadi aku tuh suka baca Aku suka mencoba hal baru Aku suka kalo sekarang di dunia digital Aku suka banget nonton video-video yang kayak Video-video pengembangan diri Terus kayak Dan aku selalu mencari kesempatan untuk belajar Dan belajar itu belajar hidup juga ya Bukan belajar kayak Belajar buku gitu Jadi aku selalu mencari kesempatan untuk belajar Sebenernya kalo kata-kata gampangnya ya Kepo Tapi tuh hal yang positif gitu ya Kayak ingin tau hal-hal yang positif gitu Iya Kira-kira kedepannya akan ada apa lagi dari Maudie Ayunda? Kedepannya Oh kemarin aku jual launching buku anak gitu kan Iya aku udah liat ini ya gambarin lagi Jadi Itu Kina And Her Fluffy Bunny Nah itu Sebenernya buku pertama dari series buku anak yang akan keluar tahun ini gitu Jadi harusnya akan ada 4 buku Lebih banyak di blogging juga Oh Nanti Karena kan aku bakal berangkat kan Aku bakal berangkat keluar Dan aku mikir ya aku kan gak bisa nih ketemu orang-orang disini bener-bener beraktifitas di Indonesia Tapi gimana sih caranya aku bisa terus berhubungan sama fans aku To have that connection Oh Berarti kita gak akan kehilangan Maudie Ayunda gitu loh Walaupun belajar disana gitu kan Itu enaknya sekarang dunia digital ya Walaupun jauh ternyata dekat Nanti bakal LDRan gak nih berarti kalo kuliah disana? Iya Bakal LDRan Udah persiapan berarti ya dari jauh dari Karena udah pernah juga sih sebelumnya Jadi kita gak terlalu Gak jadi isu ya Gak terlalu takut juga sih Oh iya banyak orang-orang kan suka bilang kayak gini nih Jadi perempuan lu gak usah pintar-pintar banget Nanti baiknya minder terus jadinya gak laku gitu kan Aku sering banget ada orang ngomong gitu Iya kan pasti Nah terus gimana Kebzol sih Kebzol sih Kebzol sih Apa yang bisa kita lakukan itu kan terbatasi oleh whether or not kita Ada orang lain naksir sama kita or not gitu loh Kalo menurut aku sih Jangan itu jadi goal Kita sebagai perempuan juga kan gitu loh Jadi kesannya kayak oh jangan Dan akhirnya jadi kayak ada double standard gitu sih Kalo menurut aku Berarti gue gak bisa maksimal-maksimal banget dong Semacam kayak gitu ya Iya dan jadinya value-nya dimana gitu kan Value-nya malah bukan di your intelligence Malah takutnya nanti jadi arah-aranya balik ke looks Kalo kita orientasinya tuh hanya untuk meng-guide laki-laki gitu loh So i think that's Ya we should be very careful Nah kalo itu tentang ngejar mimpi Sekarang pertanyaannya adalah Gimana sih caranya seorang yang mau di ayunda Bisa konsisten Tetep rajin Tetep semangat Buat ngejar mimpinya Approach aku adalah Kalo misalnya aku lagi ngelakuin satu hal Itu aku biasanya udah pikirin kayak dua steps berikutnya gitu Dan apa yang aku inginkan mungkin jadi bisa tercapai Karena persiapan yang cukup matang dan panjang itu gitu Karena udah mulai dipikirin dari jauh-jauh hari gitu Jadi karena aku orangnya cukup long term planning Dan akhirnya kayak persiapannya panjang Aku juga membuat contingency plans yang banyak Wow Buat sobat medkom Apa ya pesan aku ya Pokoknya semangat terus dalam proses mengejar mimpi Kalo dari aku sih kayak Apa ya Ingat aja bahwa What you think about What you believe Akan terwujud gitu ya Ya cocoknya